Intro Sedikitnya 90 warga yang ikut dalam nasabah asuransi jiwa bersama Bumi Putra dari berbagai daerah mendatangi kantor cabang asuransi jiwa bersama Bumi Putra, cabang Lamongan yang ada di Jalan Mastrib. Sebagai bentuk protes, poster berisi tulisan tututan ditempelkan di depan kantor cabang Bumi Putra setempat. Mereka menuntut agar perusahaan asuransi jiwa ini memberikan hak para nasabah yang belum dibayarkan selama beberapa tahun terakhir. Pihak perusahaan dengan nasabah kemudian melakukan dialog untuk mencari jalan tengah. Namun, para nasabah kecewa, lantaran tidak mendapat jawaban memuaskan dari pihak perusahaan. Selain tidak bisa mencairkan polis asuransi, nasabah yang telah mundur juga masih dimintai tanggungan uang oleh Oknum Bumi Putra. Menurut Yayuk, salah satu nasabah Bumi Putra cabang Lamongan, dia bersama para nasabah lainnya kecewa dengan ulah dari pihak Bumi Putra. Pasalnya, polis asuransi yang harusnya bisa dicairkan hingga kini belum bisa, dan terus dijanjikan dan belum bisa cair. Tujuan ibu-ibu dan bapak datang ke kantor ACB Bumi Putra ini untuk apa? Untuk ini, untuk pencairan hak kita, kita kan sudah bayar bertahun-tahun tapi tidak dicairkan. Alasannya kenapa kalau selama tidak bisa dicairkan? Karena ini memang sudah menasional, kita tahu kalau sudah menasional. Tapi kalau kita tidak menuntut di daerah, terus kita menuntutnya kemana? Menasional maksudnya? Semua Bumi Putras Indonesia. Bangkut kayak gitu? Kalau itu urusannya yang atas, kita tidak tahu bangkut atau tidak. Yang kita tahu, kita sudah membayar dan kita minta dicairkan. Dan ini teman-teman di Lamongan saja, dari buan kan tadi disampaikan. Kita yang datang cuma berapa orang bagian saja. Namanya siapa? Apa? Namanya siapa? Saya Yayuk. Para nasabah ini mengancam, jika dalam waktu dekat ini pihak Bumi Putra tidak segera mencairkan polis asuransi, para nasabah akan kembali mengurutuk kantor perusahaan asuransi jiwa ini. Zulkifling Zakaria, JTV Lamongan.